Al-Fatihah 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 Basmalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Fungsi basmalah di awal surat itu sebagai pemisah Antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya Surat ad-duha setelahnya itu adalah surat alam nasyrah Maka pemisah antara ad-duha dengan alam nasyrah Di tengah ada Bismillahirrahmanirrahim Dia tidak termasuk dalam surat Maka kalau kita buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim kosong Tidak ada angka satu Yang ada angka satu pada Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Angka satu Karena Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang pertama Menurut mazhab Hanafi Syafi'i Hanbali Tapi kalau menurut mazhab Maliki Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada angka satu Karena angka satunya pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah, tentang surat Al-Asr ini Bismillahnya bukan angka satu Bismillah tidak masuk dalam surat Dia pemisah antara surat Makanya imam kalau membaca Jadi imam Tiba-tiba ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri Wal-Asr Itu imamnya memakai mazhab Syafi'i Tapi kalau ada yang langsung Alhamdulillahirrahim Waladhalin Amin Wal-Asri Innal insana lafi khusr Boleh Jangan disalahkan Yang membaca Bismillah Jahar Boleh Yang membaca Bismillah Sir Boleh Mazhab Syafi'i Bismillahnya dijaharkan Baik di pangkal Al-Fatihah Maupun di pangkal surat Ini Pembahasan yang kedua Tentang Basmalah Yang ketiga Wal-Asri Setelah Wa Baris bawah Kalau barisnya Baris Dhammah Wal-Asru Demi masa Wallahu Wallahu Wall-Asru Dan masa Wa nya disitu Artinya dan Wallahu Dan Allah Tapi kalau baris bawah Wallahi Itu artinya Demi Allah Maka dia Itu adalah Qosam namanya Sumpah Wall-Asri Demi masa Kenapa Kenapa Mesti ada Sumpah Ustaz Somat Nanti malam Kita ada Kajian Ada Ustaz Somat Nanti malam ada Kajian InsyaAllah Ada Ustaz Somat Nanti malam Ada Kajian InsyaAllah Tidak ada Halangan Ada Empat kali nanya Ustaz Somat Nanti malam Ada Kajian Wallahi Nanti malam Kajian Ada Maka fungsi Sumpah Itu Dalam bahasa Arab Namanya Litaukid Penekanan Makna Biasanya Allah Bersumpah Menggunakan Makhluknya Untuk Menekankan Makna Apa Setelah Ayat Tersebut Biasanya Allah Bersumpah Dengan Makhluknya Yang besar Besar Allah Bersumpah Demi Matahari Allah Bersumpah Demi Bulan Allah Bersumpah Demi Siang Allah Bersumpah Demi Malam Allah Bersumpah Demi Bintang Gemintang Allah Bersumpah Demi Malam Biasanya Allah Bersumpah Demi Makhluk Yang Besar Besar Tujuannya Untuk Apa Wahai Manusia Kalian Kecil Kerdil Mungil Tidak Ada Apa Ini Makhluk Yang Besar Besar Allah Bersumpah Demi Makhluknya Untuk Menunjukkan Keagungan Kemuliaannya Kita Makhluk Bersumpah Demi Allah Untuk Menunjukkan Keagungan Kemuliaan Allah Tidak Boleh Bersumpah Demi Makhluk Demi Matahari Tidak Boleh Syirik Demi Bintang Gemintang Syirik Demi Cinta Syirik Kenapa Syirik Mempersekutukan Allah Berarti Ada Yang Besar Selain Allah Makanya Di Pengadilan Disuruh Saksi Bersumpah Tiga Kuruk Wallahi Wa Tallahi Ta Billahi Ba Wallahi Tallahi Billahi Demi Allah Apakah benar Saudara melihat Tersangka ini Demi Allah Pak Hakim Wallahi Tallahi Billahi Ini sumpah Tidak boleh Bersumpah Demi Makhluk Kita Bersumpah Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Kita Agungkan Kita Muliakan Kita Puja Puji Kita Sanjung Yang Paling Tinggi Adalah Allah Maka Kita Katakan Wallahi Tallahi Billahi Sedangkan Allah Bersumpah Untuk Menunjukkan Kemuliaannya Dia Sebutkan Makhluknya Yang Besar Besar Lalu Kenapa Waktu Termasuk Objek Sumpah Allah Untuk Menunjukkan Bahwa Waktu Adalah Sesuatu Yang Besar Dalam Pandangan Allah Berapa Kali Allah Bersumpah Demi Waktu Allah Bersumpah Demi Waktu Sebanyak Enam Kali Diawali Dengan Waktu Awal Hari Terbit Fajar Terbit Fajar 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 Ada Dua Fajar Sadik Fajar Kadib Fajar Kadib Bohong Belum Fajar Sadik Fajar Jujur Itulah Dia Waktu Subuh Maka Sumpah Yang Pertama Wal Fajri Setelah Itu Sumpah Yang Kedua Subuh Wasubah Iza Tanafas Sumpah Yang Ketiga Demi Waktu Matahari Sudah Naik Wad Duhah Sumpah Yang Ketiga Ketika Masuk Waktu Siang Terang Benderang Sumpah Yang Keempat Ketika Masuk Waktu Petang Kita Menyebutnya Asar Matahari Sudah Condong Reduk Sumpah Yang Keenam Demi Waktu Malam Setelah Matahari Tenggelam Gelap Gulita Dua Kali Allah Sumpah Wal Layli Iza Yang Sya Wal Layli Iza Saja Jadi Kalau Dihitung Diantara Semua Makhluk Makhluk Yang Besar Maka Allah Paling Banyak Bersumpah Demi Waktu Mana Yang Lebih Besar Antara Matahari Dengan Bumi Kalau Bumi Itu Diumpamakan Kacang Hijau Ambil Kacang Hijau Ini Bumi Maka Matahari Adalah Bola Basket Ini Skala Perbandingan Susah Kita Menjelaskan Berapa Ribu Juta Skala Ke Anak Anak Kita Anak Kita Nanya Mana Lebih Besar Matahari Atau Bumi Ambil Kacang Hijau Ini Bumi Matahari Mana Ini Bola Basket Allah Bersumpah Demi Makhluk Yang Besar Kalau Bumi Sebesar Kacang Hijau Matahari Sebesar Bola Basket Lalu Kita Sebesar Apa Allah Bersumpah Demi Makhluk Yang Besar Bernama Waktu Sampai Diulang Enam Kali Menunjukkan Bahwa Kita Berada Di Ruang Waktu Betapa Pentingnya Waktu Pentingkah Waktu Dalam Islam Ya Mana Buktinya Penting Allah Bersumpah Demi Waktu Sampai 6 Kali Kamu Pasti Akan Ditanya Tentang Nikmat Allah Nikmat Apa Yang Akan Ditanya Kepada Kita Nikmat Yang Pertama Ditanya Nanti Adalah Nikmat Waktu Tidak Tidak Akan Bergerak Kaki Manusia Pada Hari Kiamat Tegak Berdiri Di Padang Masyarhat Sampai Di Soal Empat Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Adalah Umur Adalah Waktu Orang Barat Mengatakan Time Is Money Waktu Adalah Uang Karena Mereka Adalah Filsafat Materialism Materi Benda Duit Sedangkan Islam Mengajarkan Waktu Adalah Tanggung Jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Tadi Tenggelam Matahari Kita Solat Maghrib Habis Solat Maghrib Ada Yang Disiap Siapkan Dicatat Menerima Tamu Habis Itu Solat Isya Berjamaah Habis Solat Isya Ini Sekarang Kita Bertemu Dalam Majlis Kajian Pekanan Setiap Selasa Malam Rabu Habis Kajian Tanya Jawab Habis Tanya Jawab Nanti Akan Rekaman Buat Seris Dengan Ustadz Salim Afillah Datang Sekarang Ke Pekan Baru Malam Ini Akan Direkam Besok Subuh Kajian Riyad Salihin Habis Subuh Jam 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 Lapan Jam Sepuluh Jam Duabelas Jam Dua Siang Jam Empat Jam Anam Ada Tamu Yang datang Karena Saya khususkan Hari Rabu Jadi Setiap Waktunya Kita Akan Ditanya Dituntut Maka Susunlah Waktu Sebaik Baiknya Jangan Sampai Ada Waktu Kosong Luang Hampah Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang kelima Innal insana lafi khusr Kenapa habis cerita waktu langsung rugi Waktu rugi Kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya serendah-rendahnya Rugi Innal insana manusia semuanya rugi Yang kaya rugi, yang miskin rugi Yang rakyat jelata rugi Yang kaya raya rugi Yang miskin papa rugi Yang penguasa rugi Semuanya rugi Innal insana Disini ada penekanan mana? Pertama, inna sesungguhnya Yang kedua, la La kalau dia panjang, la Tidak Tapi kalau pendek La sungguh La insyakartum la azidannakum Kalau kamu bersyukur Sungguh Pasti akan kutambah Makanya baca Quran yang betul La insyakartum la azidannakum Kalau kamu bersyukur Kamu tidak akan kutambah Maka betulkan Betulkan matnya Betulkan panjang pendeknya Supaya tidak salah Berapa banyak orang baca Quran Dilaknat oleh Al-Quran Jadi di dalam ayat yang kedua ini Ada penekanan makna Ayat yang pertama Penekanan makna Sumpah Wal asr Ayat yang kedua Innal insana Sesungguhnya manusia Lafi khusrin Semuanya rugi Begitulah gaya bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangkitkan semangat kita Bahwa kita ini semuanya rugi Kita kalau diponis orang Kamu rugi Kamu rugi Kamu rugi Kamu rugi Otomatis kita penasaran Lalu yang beruntung siapa? Apa hubung kait Antara waktu dengan rugi? Karena orang yang tidak Menggunakan waktunya Mengisi waktunya Menyanyiakan waktunya Dia adalah orang yang paling rugi Menurut siapa? Menurut Islam Menurut Barat Orang Barat menghargai Waktunya per jam Mencuci piring Ngelap Garpu dan sendok Mencuci gelas Menyusun menata di atas meja Dihargai satu jam Lima ringgit di Malaysia Waktu zaman saya kuliah dulu Sebelum ke Maroko Tahun 2003 Sekarang sudah 2024 Itu 20 tahun yang lalu Satu jam dihargai Lima ringgit Kerja kasar Buruh Karyawan Bagaimana dengan pengacara Bagaimana dengan orang-orang yang berilmu Guru-guru besar Bagaimana dengan artis-artis Harganya dibayar per menit Konsultasi Ada podcast dukungan Ada podcast dukungan diwawancarai Satu konsultasi Satu konsultasi Tana lafi khus Waktu kamu semuanya adalah rugi Setelah kita dijatuhkan Beriman kepada Allah Malaikat Kitab Kitab Rasul Hari kiamat Takdir baik dan takdir buruk Itulah orang yang tidak rugi Bagaimana dengan orang kaya Membuatkan asrama Fakir miskin Memberikan beasiswa Tapi dia tidak beriman Orangnya baik Maka dalam Islam Fit and proper test Pertama adalah Iman Siapa yang tidak beriman Kepada Allah Dan Nabi Muhammad S.A.W Di akhirat Dia tidak diterima Dia rugi Kenapa rugi? Karena semua amalnya Sia-sia Amal mereka Gugur Ketika kita mati nanti Semua amal kita Diperlihatkan Di depan mata Fama'i amal Mistala Zarratin khairan Niara Sebesar Zarrah Biji sawi Ini amalmu Tapi lalu kemudian Amal itu dihembus Haba'an manthura Seperti debu Yang ditiup angin Tak bermakna Sama-sama Itulah kerugian Ada orang Tidak Bisa minum Kenapa tidak bisa minum? Karena tidak ada air Gurun pasir Panas Kering Kerontang Tidak bisa minum Rugi Tapi yang paling rugi Adalah Orang yang ada air Di depan matanya Manis Ada gulanya Dan dia tidak bisa minum Ada kepiting Ada cumi Ada seafood Tapi dia tidak bisa makan Mohon maaf Yang kebetulan penyakitnya Saya sebutkan Yang tersinggung Inilah orang yang rugi Maka kita jaga kesehatan Ada orang yang mati Mungkin dia rugi Karena tidak ada waktu Tapi ada orang yang hidup Masih berada di dalam ruang dan waktu Tapi dia tidak memanfaatkan waktunya Innal insana lafi khusr Tapi ada pengecualian Siapa dia? Illal ladhina amanu Orang beriman tidak rugi Kenapa tidak rugi? Karena dia akan dibalas nanti di akhirat Dan dia akan masuk surga Kalau dia punya dosa Dia diampunkan Allah Taubat nasuhah Dan dia akan bersama Kekal abadi Dalam surga bersama Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu InsyaAllah Amin Apakah hanya sekedar iman saja? Tidak Poin yang ketujuh Iman di dalam Islam Bukan iman yang pasif Yang penting saya beriman Pergi ke gunung Betapa di gua Bukan Iman dalam Islam itu ada Outputnya Apa yang kau lakukan Terhadap kehidupan Bermanfaatkah untuk istri? Istri bermanfaatkah untuk suami? Suami istri bergunakah untuk anak? Bermanfaatkah untuk lingkungan sekitar? Tetangga? Jiran? Kawan? Sahabat? Jamaah? Menguntungkan orang lain? Atau justru mengambil keuntungan dari orang lain? Amilus salihati Amal soleh Kenapa tidak dikatakan Semuanya rugi kecuali yang solat? Tidak Semuanya yang rugi kecuali yang haji Semuanya rugi kecuali orang yang berzakat? Tidak Tidak dikatakan satu-satu amal Tapi secara umum Apa dia? Wa hamilus salihati Beramal soleh Ibu, bapak, ASN, PNS kerja di kantor Tiap hari datang orang ngurus KTP, STNK, BPKB Yang di kantor polisi Perpanjangan SIM Yang di samsat Yang di kantor pajak Mudahkan urusan orang Jangan dipersulit Jangan gara-gara main game online Orang ngantri panjang Kenapa? Ini adalah amal soleh Ada yang disebut dengan ibadah Solat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran Tapi ada yang disebut dengan amal soleh Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah pekerjaan, aktivitas, rutinitas setiap hari Tapi kalau dia bermanfaat buat diri dan orang lain Dilaksanakan karena Allah Maka dia dicatat sebagai amal soleh Bernilai ibadah Saya, Pak Ustadz, ibu rumah tangga Tidak kerja, bukan PNS, bukan ASN Di rumah bangun pagi Mengumpulkan spray Pakaian anak, suami Memasakkan, buat teh, nasi goreng Sarapan pagi Suami pendek kerja, anak sekolah Amal soleh Jangan merasa diri bukan apa-apa Saya ini tidak ada apa-apanya Tidak bermanfaat Bukan dokter, bukan profesor Bukan dokter, bukan SH Prestasi terbesar perempuan adalah Ketika hadir di wisuda anaknya Tahfiz Quran Prestasi tertinggi perempuan bukanlah yang hadir Saat mendapatkan penghargaan dari penguasa Prestasinya adalah saat hadir Di acara akad nikah Anaknya melelehkan air mata haru Karena berhasil menjaga kehormatan Harkat martabat anak perempuan Itulah amal soleh Yang paling hebat Untuk apa profesor, doktor, SHMH, insinyur, polisi, tentara, bintang 4 Tapi ternyata anak pertama narkoba Yang kedua pelakor Yang ketiga pemabuk, sakau, zina Nah, usbillah Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya waktu Untuk memperhatikan keluarga Jadi Ini semua adalah amal soleh Saya hanya seorang sekuriti, Pak Ustadz Kerja di kantor Masuk jam 6 petang Pulang jam 6 subuh Amal soleh Mengamankan negara Mengamankan perusahaan Halalan toibah Rezekinya baik Ini semua disebut dengan Amal soleh Lalu Mereka ini tidak rugi Illa alladhina amanu Wahamilus salihati Poin yang kedelapan Apakah kalau sudah beriman dan beramal soleh cukup? Agama Islam tidak egois Beriman sudah Amal soleh sudah Yang penting saya beriman Saya beramal soleh Saya masuk surga Tidak cukup Orang beriman Tidak egois Maka masuk Menasehati memberikan wasiat Tentang hak kebenaran Kamu tidak betul Jangan main judi online Kamu salah Jangan terlibat pinjol Kamu salah Jangan pakai narkoba Kamu salah Jangan pakai Baju sempit Tidak menutup aurat Urus saja surgamu Jangan urus neraka Kamu masuk surga Biarkan aku masuk neraka Bukan ajaran Islam Ajaran Islam Ini tidak akan hilang Kenapa tidak akan hilang Karena orang tetap akan mengamalkan Watawasawbilhaq Cobalah lihat komen-komen Di FB Instagram Youtube Siapa yang paling ramai komen Orang Islam Haram 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 Komen yang lain Eh panitia surga sudah siap Eh jangan urus-urusan orang lain Orang Islam tidak peduli Kenapa mereka tidak peduli Karena mereka sedang menjalankan Ajaran agamanya Yang bernama Watawasawbilhaq Ilaladzina amanu Sudah Wa'amilus sholihati Sudah Jangan egois Ajak orang Watawasawbilhaq Ayo sholat Ayo zikir Ayo puasa Ayo zakat Ayo bangun pondok Ayo tahfiz Empat Watawasawbissobr Poin ke sembilan Sabar Kenapa sabar itu mesti ngajak-ngajak Karena orang ketika sedang kena musibah Ayatnya hilang Hadisnya terbang Ceramahnya melayang Ustaz Abdul Somad hafal ayatnya Hafal hadisnya Hafal Tapi ketika musibah datang Ada orang lain Watawasawbilh Sabar ustaz Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka bunyi katanya Watawasaw Watawasaw itu dua arah Si A menyabarkan si B Si B menyabarkan si A Saat si A tertimpa masalah Si B mengatakan Sabar Padahal ketika musibah itu datang kepada si B Nangisnya lebih keras Menjeritnya lebih melengking Air matanya lebih banyak Yang ini menasihatkan Sabar Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal Datang sini nak Umar mencabut pedangnya Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal Akan kupancung kepalanya Datang Abu Bakar Siddiq Wa maa Muhammadun illa rasul Muhammad SAW hanyalah seorang rasul Qad khalats min qabalihi rusul Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal Afa imma ta Kalau dia meninggal dunia Au kutilah atau dia terbunuh In qalabatum ala a'qabikum Apa kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama Wa maiyyang qalib ala a'qibaih Siapa yang kembali berbalik kepada agama yang lama Fallayyadurallaha syai'ah Allah tidak rugi walau sedikitpun Wa saya jizillahu syakirin Allah tetap memberikan balasan Kepada orang yang bersyukur Itulah kandungan dari surat al-Asr Setelah membaca al-Quran Qul sadaqallah Ucapkanlah sadaqallah Sadaqallahul azim Sadaqah artinya benar Orang yang benar Siddiq Abu Bakar Siddiq Sadaqallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Kalau habis baca hadis Wa sadaqah rasuluhun nabiyul karim Benar rasulullah atas segala sabda-sabdanya Makanya selesai sausiah Sadaqallahul azim Wa sadaqah rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala dhalike minasyahidina wassyakirin Maha benar Allah dengan segala firmannya Benar rasulullah dengan sabdanya Dan kami kita semua menjadi saksi atas kebenaran itu Tidak hanya sebagai saksi mendengar Tapi kita menyampaikannya Dalam rangka Wa tawasawu bil haqqa Wa tawasawu biswab Sebagai mana biasa Sampai jam 20.40 Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus Demikian Bang Alvin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!